Sidang lanjutan kasus Wameikarta dengan terdakwa Iwakarniwa, mantan sekedar Jawa Barat kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung Senin Siang. Dalam sidang agenda saksi tersebut dihadirkan tujuh orang saksi, diantaranya mantan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Haryawan dan Deddy Miswar. Mantan sekretaris daerah Jawa Barat Iwakarniwa kembali menjalani sidang keempat di pengadilan Tipikor Bandung Senin Sore. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tujuh saksi dari Pemprov Jabar atas kepengurusan rencana detail tata ruang di Kabupaten Bekasi. Neneng Hasanah Yassin sebagai kepala daerah Kabupaten Bekasi sempat menerangkan dari mulai proses perizinan hingga belum dapatnya rekomendasi dari gubernur Jawa Barat saat itu. Sementara Ahmad Haryawan berdalih tidak mengetahui bahwa pembangunan Meikarta masuk ke dalam pembangunan metropolitan. Selain itu, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi bukan perizinan untuk membangun proyek Meikarta. Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK, kehadiran mantan gubernur dan wakil gubernur untuk membahas BKPRD mengenai pembangunan Meikarta. Pak Ahmad Haryawan dan Pak Deddy Miswar, kita akan menanyakan pada saat mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sejauh mana pengetahuan mereka tentang BKPRD, sejauh mana tentang proses-proses perizinan Meikarta. Itu saja, tetapi lebih fokus ke masalah BKPRD. Sedangkan dari BKPRD, Pak Nurkus Wandana, kita akan tanya apakah memang benar dulu terdakwa dalam hal ini Pak Iwa pernah memerintahkan untuk mempercepat persetujuan substansi yang sedang diurus oleh Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk ajudan, Nur Hakim, kita akan menglarifikasi terkait penerimaan uang oleh Pak Iwa Karniwa yang kemarin menurut Eva Rusiana diserahkan kepada Deni. Kita kemarin kan masih misterius nih, Deni ini siapa. Di akhir persidangan, terdakwa Iwa Karniwa pun sempat menyatakan keberatan dengan keterangan Idrus dirinya merasa tidak pernah memberi perintah seperti yang dikatakan saksi di berita acara pemeriksaan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini menyeret Iwa Karniwa yang diduga menerima aliran dana sebesar 900 juta rupiah dari pihak Meikarta untuk memuluskan izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan. Tony Oktora, Bandung